Pemirsa ribuan warga kota Atambua berdesak-desakan mengantri untuk mendapatkan minyak tanah murah dalam operasi pasar yang dikelar Pemkap Belu. Operasi pasar ini untuk warga 3 kecamatan, berkepala keluarga di jatah 10 liter. Antrian panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah terjadi di lapangan umum kota Atambua, Kebupaten Belu. Sejak pagi warga sudah berdatangan untuk mendapatkan minyak tanah murah dalam operasi pasar yang digelar Pemkap Belu. Banyaknya warga yang berdesak-desakan membuat petugas kesulitan dalam begator jalannya operasi pasar. Salah satu warga mengatakan dirinya sulit mendapatkan minyak tanah dalam sepekan terakhir ini. Sehingga operasi pasar seperti ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan minyak tanah murah. Sebab di tingkat pengecer harga lebih dari 5.000 rupiah per liter. Pengeceran itu per liter itu sekitar 8.000 atau 10.000. Jadi sepesatnya saat-sepesatnya kita tidak antrikan, modennya seperti ini. Kepala bagian ekonomi Seatda Belu Mikael Bria mengatakan, pasar murah digelar untuk menjawab kelangkaan minyak tanah. Pemerintah bekerjasama dengan Pertamina serta para agen minyak tanah. Intinya yang penting setuasnya seperti hari ini memang kita adakan. Tadi malam baru kita dapat informasi bahwa dari Pertamina bahwa besok ada pelayanan. Sehingga kita koordinasi juga melalui hapi-habi saja. Jadi kalau hari ini sudah rapi. Tentu kita harapkan sampai masyarakat bisa terlain. Operasi pasar kali ini dilakukan untuk memasyarakat di tiga kecamatan di dalam kota Atambuwa. Setiap kepala keluarga dijata 10 liter dengan harga 4.000 rupiah per liternya. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dile Payung, Tim Ainjus melaporkan. Terima kasih telah menonton!